Selamat datang di Dapur Gulapedia, bantu channel ini terus berkembang dengan subscribe, like, dan share-nya Halo semua, kali ini aku ingin membuat slay strawberry homemade Dimana slay strawberry ini gak hanya enak tapi juga sehat Karena terbebas dari bahan pewarna, pengawet, dan juga pemanis buatan Yuk kita lihat gimana cara buatnya Bahan-bahan yang kita butuhkan sederhana, hanya 3 bahan yaitu strawberry sebanyak 500 gram Dan kita tambahkan gula pasir sebanyak 250-300 gram sesuaikan dengan seleramu ya Kita aduk rata 2 bahan ini Nah tidak usah menambahkan air ke dalamnya karena strawberry ini sudah menghasilkan air Jadi hanya cukup dipotong-potong sesuai dengan selera atau bisa di blender kalau ingin halus hasilnya Dan kita aduk-aduk maka akan keluar sendiri airnya Lalu kita tambahkan jeruk nipis atau lemon Kita peras airnya karena di dalam lemon ini ada kandungan pektin atau pengental alami Yang bisa kita gunakan untuk mengentalkan si slay strawberry yang kita buat Nah lanjut kita masak di atas api yang besar Setelah itu kita sambil aduk-aduk dan hancurkan Setelah mendidih kita bisa kecilkan api ke arah yang sedang cenderung kecil Harus sering-sering diaduk ya agar bawahnya tidak gosong karena mengandung banyak gula Setelah air menyusut dan mengental kita bisa ambil sebagian kecil dari selainya Dan kita dinginkan dulu untuk melihat apakah konsistensinya sudah sesuai Sentuh selai dengan ujung jari jika selai menjejak kental maka ini sudah selesai ya Kalau konsistensi yang sudah kita inginkan sudah kita dapat kita bisa matikan apinya ya Lalu kita dinginkan sejenak selainya dan kita bisa simpan di dalam wadah tertutup Yang tentunya bisa tertutup rapat dan bisa kita simpan di dalam kulkas Bisa dilihat tekstur dari selai ini itu bagus banget ya Masih banyak butiran-butiran besar stroberinya Dan ini aku suka banget sesuai dengan apa yang aku mau Sebelum kita gunakan atau kita masukkan ke kulkas Kita bisa dinginkan dulu si selai stroberinya ya Nah ini selai yang sudah dingin Jadi lebih kental lagi konsistensinya Dan bisa kita dengan mudah kita aplikasikan Selai ini enak banget rasanya asam manis segar Tidak ada aftertaste pahitnya Dan teksturnya pun sesuai dengan apa yang aku inginkan Nah ini selainya sudah aku jadikan filling Jadi isian roti Roti teflon yang linknya ada disini nih Dan bisa dilihat Bagaimana tekstur, konsistensi, dan warnanya yang sangat cantik ini Wah pokoknya patut banget buat dicoba Terima kasih sudah menonton ya Semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton ya